Jadi bukan takut, justru kita harus membuat, memberikan inovasi atau menciptakan algoritma-algoritma kriptografi apa nih? Yang canggih, yang lebih handal. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ransomware ini kan. Ini makhluk yang biadap banget sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya Dodi Ferdiansyah. Gimana nih weekendnya? Atau di awal tahun 2024? Sudah fix nih, pengen masuk ke red team atau blue team. Yang mudah-mudahan teman-teman sudah mulai melangkah untuk belajar cyber security ya. Supaya di tahun 2024 ini, karir teman-teman bisa lebih berkembang. Nah, untuk mendukung karir teman-teman atau semangat teman-teman di bidang cyber security, di video kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman tentang trend cyber security di tahun 2024. Nah, kira-kira seperti apa nih? Trend-trend yang akan booming di tahun 2024 ini? Yuk kita bahas. Ngomong-ngomong tentang trend cyber security 2024. Kita akan sedikit bahas tentang ancaman atau treat apa saja yang bakal booming, kemudian juga tantangan-tantangan apa nih? Atau challenge apa yang bisa, yang akan kita hadapi nantinya di tahun 2024 dan seterusnya. Nah, dari sini kita flashback dulu sedikit ya. Di tahun 2023 itu, banyak banget kejadian-kejadian cyber attack atau serangan cyber yang kita baca di berita-berita. mulai dari serangan di e-commerce atau di toko online, kemudian di perusahaan-perusahaan ya negara, kemudian juga di perbankan, ya sampai di perusahaan swasta, hampir semua terjadi data breach. Nah, itu membuat kita di tahun 2024 ini harus bisa menilai dan juga memprediksi kira-kira treat dan challenge apa nih yang akan kita hadapi. Nah, sekarang kita akan coba bahas satu persatu. Yang pertama, trend cyber security di tahun 2024 adalah tentang ransomware atau serangan ransomware. Teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah ransomware ini kan. Ini makhluk yang diadap banget sih. Kacau nih. Dia itu sejenis malware yang memang menyerang komputer, tapi dia tidak menurunkan performa komputer. Jadi, kesannya komputer kita normal-normal aja. Tapi, di belakangnya, semua data kita, semua drive kita itu semuanya di-encrypt dan dikirim ke server mereka. Nah, ancaman ransomware ini atau serangan ransomware ini di tahun 2024 akan semakin booming dan semakin canggih. Makanya, teman-teman harus hati-hati ataupun perusahaan-perusahaan ini harus sudah mulai aware, harus sudah mulai sadar. Sering-seringlah melakukan pelatihan-pelatihan di bidang cyber security terhadap karyawannya. Karena, kebanyakan kasus yang terjadi ketika perusahaan kena ransomware itu adalah melalui, salah satunya ya, melalui karyawannya. Dia membawa flash disk dari luar, dia browsing pakai HP dari jaringan publik, kemudian dibawanya ke dalam lingkup kantor, dia connect ke wifi kantor, kemudian dari situ tersebaran. Nah, ini tren yang pertama nih. Ya, serangan ransomware. Kemudian, tren cyber security 2024 yang kedua, itu adalah tentang AI. Jadi, banyak sekali serangan-serangan yang menggunakan kemampuan dari artificial intelligence yang sudah ada saat ini. contoh misalkan, chat GPT. Teman-teman sudah tidak asing lagi kan dengan chat GPT seperti apa? Bagaimana cara pengguna? Sisi positifnya, ya kita gunakan untuk mencari tugas misalkan, kemudian juga membantu menyelesaikan penelitian, membantu menyelesaikan skripsi atau tugas akhir, dan lain-lainnya. Tapi, ketika digunakan untuk hal yang tidak baik, maka chat GPT ini atau apapun jenisnya yang lain-lain ya, itu akan bisa dimanfaatkan untuk melakukan berbagai macam serangan. Contoh, piecing. Sekarang, ketika orang membuat narasi menggunakan email piecing misalkan, sudah tinggal menggunakan chat GPT. Hasil dari translate chat GPT itu lebih manusiawi dibandingkan dengan Google Translate. Nah, makanya kadang-kadang kita agak bingung nih. Dan, di tahun 2024, serangan seperti ini atau penggunaan AI ini, itu akan semakin berkembang. Jadi, hati-hati. Kemudian, tren cyber security yang ketiga, itu adalah tentang IoT. Ya, kelemahan-kelemahan yang ada di IoT, itu akan semakin banyak. kenapa semakin banyak? Karena penggunaan IoT itu sendiri di dunia itu semakin memludak. Terutama di Indonesia. Di tahun 2023, kita lihat perkembangan dari penggunaan IoT itu tinggi sekali. Nah, di tahun 2024, IoT akan semakin masif perkembangannya. Nah, semakin banyak alat-alat IoT, maka yang harus ditekankan di sini adalah bagaimana vendor yang memproduksi atau mengembangkan alat-alat IoT ini harus bisa membantu membuat firmware yang baik misalkan. Kemudian, juga patch-nya harus rutin, harus benar-benar dicek dari sisi keamanannya, di testing, dan seterusnya. Karena, kalau tidak, target-nya adalah kita sebagai customer. siapa yang tidak menggunakan IoT sekarang? Mungkin di kamar teman-teman sudah ada lampu pintar misalkan, TV pintar atau smart TV, ada smart AC, smart refrigerator misalkan, atau kulkas, dan smart-smart lainnya. Itu salah satu jalan masuk. Kemudian, tren cyber security yang keempat. Apa kira-kira? Ya, kendaraan listrik atau vehicle elektrik. Ya, mau bentuknya motor listrik, mau bentuknya sepeda listrik, mau bentuknya mobil listrik, itu akan menjadi sasaran umpuk di tahun 2024 ini oleh para hacker atau para penyerang. Sekali lagi, bukan berarti kalian nggak beli ya, takut beli ini, takut pakai ini, dan seterusnya. Ya, jangan. di sini, karena memang namanya perkembangan IT itu, ya, mau nggak mau semakin maju, maka ya, serangan-serangan pun akan semakin canggih dan semakin berkembang. Itu sudah, apa ya istilahnya ya, sudah kodrat alamnya seperti itu. IT-nya naik, serangan juga akan naik. Itu ya, kita harus terima aja. Tapi, nggak cuma terima doang dong, yang harus ada tindakan-tindakan preventifnya. Tapi, dibalik itu semua, serangan-serangan terhadap kendaraan listrik ini di tahun 2024 akan semakin banyak. Ya, dan saya yakin pengguna-pengguna kendaraan listrik, terutama di Indonesia, itu juga akan semakin masif. Ya, jadi, kita harus lebih hati-hati dan juga, sekali lagi, untuk para pengembang atau para vendor kendaraan listrik harus lebih hati-hati, lebih teliti, lebih strik lagi dari sisi keamanannya. Nah, kalau teman-teman kerja di perusahaan atau pabrik kendaraan listrik, bisa jadi tantangan teman-teman nih, untuk belajar cyber security, bagaimana cara mengamankan kendaraan-kendaraan listrik itu dari serangan cyber. Menarik kan? Kemudian, tren cyber security yang kelima, apa nih kira-kira? Ya, ini adalah quantum computing. siapa nih yang pernah nonton N-Man? Tapi mungkin bukan seperti itu ya bentuknya ya. Maksud dari quantum computing ini artinya perangkat-perangkat komputer yang mungkin didesain sekecil mungkin dengan performa beribu-ribu kali lipat lebih tinggi, itu untuk digunakan macam-macam lah. Nah, salah satu penggunaan quantum computing ini yang menjadi ancaman itu adalah dari sisi enkripsi. Sebagus apapun, sekompleks apapun password kita nantinya, itu bisa dipecahkan, bisa di-crack dalam waktu yang sangat singkat. Ya, karena kenapa? Karena ketika kita bicara dekripsi sebuah kriptografi atau enkripsi, maka dibutuhkan perangkat-perangkat yang performanya tinggi. Nah, quantum computing inilah salah satu ancamannya. Dia bisa memecahkan algoritma enkripsi dengan waktu yang lebih cepat. Nah, tantangan teman-teman di sini. Ya, jadi bukan takut, justru kita harus membuat, memberikan inovasi atau menciptakan algoritma-algoritma kriptografi apa nih? Yang canggih, yang lebih handal, yang bisa bersaing dengan quantum computing ini. Yang kuat matematika siapa nih? Saya sih nyerah. Silahkan teman-teman yang berkarir di sana. Makanya, di tahun 2024 ini, trend cyber security akan semakin serun untuk kita pantau. Jadi, makanya teman-teman harus lebih tingkatkan lagi security awareness-nya. Dan jangan lupa, selalu share video-video ini supaya semua orang bisa aware, bisa sadar tentang bahayanya serangan-serangan cyber di tahun 2024 dan seterusnya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan nih kepada teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Kemudian juga bagi yang mau support channel ini, ada di deskripsi, cek aja. Kemudian jangan lupa subscribe terus channel The Differential. Makasih semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax